Pendekar Pedang Sakti Jilid 5 Dengan mengeluarkan suara Oh, Iet Hui berkata pada Li Xiaohyong, tak disangka kemarin malam disebabkan wanita muda itu, Cip Biao Sin Kun telah turun tangan sendiri. Setelah berdiam diri sejuru selamanya, dia lalu berkata lagi, rupanya Cip Biao Sin Kun telah menerjunkan dirinya kembali ke dalam kalangan Kang O. Hal yang tak diduga-duga ini menarik perhatianku kembali. Xiaotei setelah menyelesaikan perkara ini, segera akan kembali ke Kong Tong untuk memberitahukan hal ini pada guruku, bahwa pertempuran teru yang akan berlangsung antara Kim Iet dan Cip Biao Sin Kun tidak menjadi suatu kegembiraan di hati Xiaotei untuk menyaksikannya. Dalam hatinya diam-diam Li Xiaohyong memaki pada Iet Hui, sambil berkata pada dirinya sendiri, kau ingin melihat pertarunganku, yang kalau dibandingkan denganmu, pasti akan lebih ramai. Sambil menarik napas panjang lalu Beng Pek Kie berkata, Titik dua di kalangan Bulim beberapa puluh tahun belakangan ini, suasananya sudah mulai tenang, dan di samping ketenangan itu, aku berkeyakinan pada suatu hari pasti akan terbit suatu peristiwa besar. Dugaanku ternyata tidak meleset barang sedikit pun juga. Begitu pula kemarin di kalangan Kang Ong juga telah terbit satu perselisihan yang besar pula. Peristiwa di antara kelima ahli waris belum lagi reda, atau sekarang bertambah pula dengan Cip Biao Sin Kun yang telah menampakkan dirinya kembali di kalangan Kang Ong, ditambah lagi dengan Kim Ie. Huan Ta Seng dengan menunjukkan muka yang kesal sekali lalu berkata, kekalutan di dalam kalangan Kang Ong tak gampang diselesaikannya. Tahun yang lalu He Tian Xiang Sat sebagai pemimpin dari sembilan jago dari Kuan Tiong, yaitu Tian Kan dan Tian Hui kakak beradik, menurut kabar angin mengatakan bahwa mereka sudah ingin menjagoi di dunia Kang Ong. Kita yang membuka Piao Kiok dan hidup dari pekerjaan tersebut sesungguhnya sangat berbahaya sekali. Bila demikian kejadiannya, hal kita ini rasanya sukar dipertahankan terlebih lama lagi. Li Xiao Heng yang mendengar nama He Tian Xiang Sat, tidak terasa lagi badannya menjadi agak bergidik. Syukur juga ketiga kawannya tengah memikirkan persoalan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak begitu memperhatikan gerak-gerak kawan mereka ini. Dalam pada itu Li Xiao Heng dengan tiba-tiba bertanya, He Tian Xiang Sat itu apakah sesungguhnya ingin memasuki dunia Kang Ong kembali? Dengan perasaan yang terheran-heran Huan Ta Seng lalu memandang kepadanya, kemudian barulah menjawab, Li Heng terhadap tokoh-tokoh dalam kalangan persilatan, kenapa saudara ingin mengetahuinya begitu mendalam? Syukur juga Li Heng sendiri bukan seorang dari golongan Kang Ong, hingga meski peristiwa di dalam kalangan Kang Ong bagaimana hebat sekalipun, pasti tidak akan mengakibatkan diri Li Heng tersangkut di dalamnya. Li Xiao Heng kemudian tertawa, dengan Huan Ta Seng sama sekali tidak menduga apakah arti tertawaan kawannya ini. Setelah berselang pula tiga hari, begitu hari menjelang malam, I Ed Hui lalu duduk di kamarnya untuk mengatur pernafasannya. Li Xiao Heng yang melihatnya, tidak terasa lagi dengan diam-diam mengangguk-anggukan kepalanya, lalu dia berkata di dalam hatinya, Tidak aheran nama I Ed Hui ini begitu terkenal di dunia Kang Ong. Sekalipun dia bersifat tangkuh, tapi sewaktu menghadapi lawan-lawannya yang tangguh, sedikitpun dia tidak gugup atau berlaku lengah. Tidak sampai setengah jam kemudian, I Ed Hui telah dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, yaitu menaruh dengan hati-hati di punggungnya sebilah pedang panjangnya. Sebelumnya dia telah mencoba-coba. Terlebih dahulu, apakah pedangnya itu tidak menghambat kelancaran gerakannya? Setelah merasakan segala sesuatunya sudah beres, lalu dia berjalan keluar dari dalam kamarnya. Sementara itu di bawah sinar bulan purnama Li Xiao Hiong berjalan mondar-mandir di Pekarangan menantikan kedatangan I Ed Hui. Sebelumnya I Ed Hui dari dalam kamarnya melihat Li Xiao Hiong berjalan mondar-mandir di Pekarangan, lalu dia bertanya, Li Heng mengapa tidak siang-siang pergi beristirahat? Kepergian Xiao Hiong sekali ini, meski apapun yang akan terjadi, Xiao Hiong harap Li Heng jangan khawatir, hanya Li Heng di sini supaya berlaku tenang-tenang saja. Kemudian Li Xiao Hiong berkata dalam hatinya, orang ini ternyata simpatik juga tampaknya, dia mengira aku khawatir akan sesuatu. Begitu pikiran ini terlintas di kepalanya, di belakang hari I Ed Hui memperoleh tidak sedikit faedah dari perbuatannya ini. Hal ini sedikit pun tidak pernah disangka-sangka oleh I Ed Hui sendiri. Dengan tertawa Li Xiao Hiong berkata, apakah I Heng tidak mengetahui bahwa Xiao Pei sangat gemar akan ilmu silat? Di mana saja ada keramaian tentang persilatan, Xiao Pei tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihatnya. Sambil menggoyang-goyangkan tangannya I Ed Hui lalu berkata, Li Heng sekali-kali tidak boleh turut pergi, kau harus menginsyafi sendiri, tenaga untuk mengikat ayam pun tidak Li Heng milik. Kuharap Li Heng jangan pergi menyaksikan keramaian tersebut, karena Xiao Pei khawatir sekali yang Xiao Pei tidak dapat menjaga keselamatan diri Li Heng. Xiao Pei khawatir, lawan-lawan Xiao Pei akan melukai diri Li Heng. Niat Li Heng ini, tidak Xiao Pei benarkan. Li Xiao Hiong lalu berkata pula, sekalipun I E Heng tidak mau mengajak Xiao Pei pergi, namun Xiao Pei tetap pergi. Xiao Pei percaya bahwa lawan-lawan I E Heng tak akan mengganggu Xiao Pei, karena Xiao Pei tak pernah bermusuhan dengan mereka. Dengan menarik nafas I E Tui lalu berkata lagi, karena Li Heng mempunyai pendirian yang demikian. Teguhnya untuk menyaksikan keramaian persilatan tersebut, Xiao Pei pun tidak dapat menolaknya, hanya Xiao Pei beritahukan pada Li Heng, pada waktu Xiao Pei sedang bertempur nanti dengan musuh, Xiao Pei minta dengan sangat agar Li Heng jangan sekali-kali campur tangan. Jadi Li Heng hanya saya izinkan menyaksikannya saja. Hal ini sudah tentu akan Xiao Pei perhatikan, jawab Li Xiao Hiong. Sesudah itu Li Xiao Hiong dan I E Tui lalu naik kereta, mereka menuju ke pantai dengan amat tergesa-gesa. Sebelumnya Li Xiao Hiong sudah menyediakan kapal untuk dipakai menyeberang. Dari pantai sampai keseberang sana memakan tempo satu jam. O E Ye Holau letaknya persis di samping perhentian pantai, di tanah lapang di bawah loteng itu, pada siang hari banyak sekali kaum pedagang berkumpul di situ memperjual belikan barang dagangannya, tapi pada saat tengah malam tempat itu tampak kosong melompong, tak kelihatan bayangan seorang manusia pun, maka dengan perasaan yang penuh keheran-heranan I E Tui berkata, mengapa murid-murid partai Butong belum juga seorang pun jua yang datang, rupanya mereka yang bersifat sombong ini, bila ditantang tidak kelihatan batang hidungnya. Seorang pun. Hal ini sangat memalukan kalangan Keng O benar. Butong P sudah lama terkenal kedudukannya sebagai pemimpin dari partai-partai lainnya di Tiong Goan, sudah tentu mempunyai ciri-ciri yang luar biasa, jawab Li Xiao Hiong sambil tersenyum sinis. Mendengar jawaban kawannya ini, I E Tui hanya dapat mengeluarkan suara HMMM saja, sedang di dalam hatinya rasa bencinya terhadap partai Butong bertambah dalam saja. Kedua orang ini merasa tidak sabaran menantikan kedatangan lawannya. Tiba-tiba pada saat itu sekonyong-konyong Li Xiao Hiong, dari jarak yang begitu jauh melihat bayangan tiga orang yang tengah berlari-lari ke arah mereka, hingga dengan tak disengaja dia, berkata sambil menunjuk ke arah bayangan orang itu. Sudah datang, itu dia sudah datang. Mendengar perkataan kawannya ini, segera I E Tui memandang ke arah yang dikatakan kawannya ini. Di dalam hati ia berpikir, mengapa dia sendiri sedikitpun belum melihat kedatangan lawannya, sedangkan kawannya sudah mengetahbinya. Dia merasa amat kagum akan ketajaman Matt Lee Xiao Hiong, karena ternyata lebih tajam daripada matanya sendiri. Sebaliknya ketiga lawan mereka juga telah melihat kedatangannya. Dari kejauhan tampak tubuh mereka datang berkelebat dengan pesatnya. Sekalipun jarak antara mereka tidak terlampau jauh, dalam waktu sekilas saja lawan mereka sudah tiba dekat mereka. I E Tui melihat bahwa yang maju paling depan adalah orang yang paling terkemuka sekali dari angkatan. Muda Partai Butong, yaitu Sin Ho Chiampeng dan orang yang kedua adalah murid pertama dari Partai Butong, yaitu Leng Hang Kiam Hek. Orang yang paling akhir ini adalah orang yang menertibkan gara-gara atas perselisihan mereka itu, yaitu Kin Biao Kiyo Kong Kiam Tio Tai Hoa. Dalam hatinya I E Tui berpikir, tak disangka hari ini Chiampeng dan Leng Hang Kiam Hek datang berbareng. Menurut pendengarannya, kedua orang ini adalah murid-murid terpandai dari Partai Butong, bila sampai kejadian dia bertempur dengan mereka satu lawan satu, mungkin dia masih dapat menandinginya, tapi bila mereka berdua maju secara berbareng, maka kesudahannya sukar dapat diramalkan. I E Tui tak menduga kedatangan Leng Hang Kiam Hek dan Sin Ho Chiampeng sekali ini. Sebelum berangkat, mereka sudah mengambil keputusan yang pasti sekali, apapun akibatnya, mereka akan berdaya upaya melabrak I E Tui habis-habisan. Pada beberapa tahun belakangan ini, sekalipun Partai Butong masih tetap sebagai partai pemimpin dalam dunia Kang O, tapi menurut kenyataannya, setelah Ligok sebagai pemimpin dan ahli waris dari Partai Kong Tong dapat beruntun-beruntun mengalahkan lawan-lawannya dalam pertempuran di puncak Gunung Tai San yang semuanya terhitung ahli Lwe E Kang, ahli tenaga dalam, dan merebut gelar ahli pedang nomor satu sejagat, pengaruh maupun kedudukannya di beberapa tempat malah jauh melampaui ketenaran dari Partai Butong tersebut. Memang perhubungan antara Partai Butong dan Kong Tong secara tidak disengaja telah terbit perselisihan yang mendalam satu sama lain. Partai Kong Tong tidak. Puas terhadap partai lawannya Butong yang masih tetap disebut-sebut sebagai pemimpin partai-partai dan di kalangan dunia rimbah hijau sebagai pemimpin umum, begitu pula sebaliknya, Partai Butong tidak senang pengaruh dan kedudukan Partai Kong Tong, kian hari kian meluas dan kedudukannya bertambah kuat, itulah sebabnya antara kedua partai telah terbit perselisihan dan permusuhan yang tambah hari tambah menghebat. Sebenarnya perhubungan antara kedua partai tersebut sudah lama sekali berjalan baik, tapi pada akhir-akhir ini telah timbul persengketaan yang berlarut-larut, di samping itu perhubungan mereka pun kini sudah hamat retak sekali, tapi belum terputus sama sekali. Di dalam Partai Butong yang paling terkemuka adalah Ciampeng. Karena dia merasa dirinya sendiri yang paling pandai, maka tabiatnya pun agak sombong, harus diakui yang dia memang mempunyai bakat yang luar biasa sekali, ditambah lagi dia sangat rajin belajar, sekalipun umurnya belum lanjut benar, dia sudah mewarisi seluruh pelajaran asli dari Partai Butong. Setiap saat dia berangan-angan untuk membuat satu hal yang mengejutkan dunia Kang O, dia ingin melakukan tindakan ini pertama disebabkan. Titik dua dia ingin mengangkat namanya sendiri agar menjadi terkenal di kalangan rimba hijau, kedua, untuk membuat nama partainya menjadi harum kembali dan diakui kembali sebagai pemimpin di antara partai-partai. Di samping itu partai-partai seperti Tiam Chong, Goh Yit, Kun Lun juga mempunyai keahlian-keahlian tersendiri, mereka ini pun sedang berusaha pula untuk menjagoi di kalangan rimba hijau untuk menjadi pemimpin umum, mereka ini setiap saat bersiap-siap untuk menantikan kesempatan baik, tapi sebegitu jauh kesempatan itu belum juga kunjung datang. Dwe E San Bin pada 10 tahun, belakangan ini namanya tidak pernah disinggung-singgung, kedudukan yang sangat menguntungkan ini di kalangan Kang O, mana dapat membohonginya. Terhadap kelima pemimpin partai tersebut, San Bin sangat benci sekali. Belakangan setelah ia berhasil mendidik Li Xiao Hiong sehingga menjagoi di dunia Kang O, tentu saja dia sudah merencanakan untuk menebus kembali sakit hati terhadap lawannya yang dilakukannya di puncak gunung Engkau Hoasan, tapi dia sendiri menginsyafi, bila hanya mengandalkan tenaga Li Xiao Hiong seorang untuk menghadapi kelima ahli waris dari dunia Kang O, tentu saja tidak mungkin, maka Bwe E San Bin sudah mengajarkan pada Li Xiao Hiong bagaimana ia harus menjalankan rencananya, yaitu membiarkan di antara kelima ahli waris partai saling bunuh, kemudian barulah merobohkan mereka satu persatu. Memang Tabiat Bwe E San Bin sangat aneh sekali, lebih-lebih setelah tenaga dalamnya menjadi punah sama sekali, barulah dia merencanakan tipe macam demikian. Sekiranya dia tidak berbuat demikian, gelombang yang hebat pasti akan terbit dalam kalangan Kang O dan sudah tentu banyak sekali yang akan menjadi korban, apalagi Li Xiao Hiong masih hijau sekali dalam pengalaman dan ditambah lagi dia hanya seorang diri saja, juga pandangannya tentu saja masih belum begitu luas. Li E Toi yang menampak kedatangan Leng Hang Kiam Hek, Ciam Peng dan Tio Tai Hoa, hanya tertawa dingin dan lalu berkata, Aie A, tidak disangka, tidak diduga, Xiao Tei yang dalam kalangan Kang O hanya seorang yang biasa saja, telah menyebabkan serta menyibukan. Leng Heng Kiam Hek dan Ciam Peng kedua pendekar besar sampai membuang tempo kalian yang berharga untuk menjumpai aku. Ciam Peng tidak menunggu lagi Su Heng, kakak seperguruannya, berkata, sebaliknya ia sudah mendahului membuka mulut, nama Kong Tong Sam Kho Tiam telah mengdetarkan dunia persilatan, oleh karena itu, mana mungkin kau mau memandang pada partai kami butong. Aku datang kemari setelah mendengar penuturan sute aku, adik seperguruan, sekalipun kami mengetahui bahwa kepandaya ilmu pedang kami sangat kacau balau dan tidak berguna. Dari itu, sudah barang tentu bukan menjadi tandingan dari ahli pedang partai Kong Tong. Hanya aku orang Ciam tanpa mengukur kekuatan dan kepandaianku, aku bersedia untuk menerima pengajaranmu. Iet Hui lalu memandang pada Tio Tai Hoa yang berdiri di samping sambil tertawa dingin karena ia yakin tentu di Allah yang membusukannya. Sifatnya sangat angkuh, memang dia ingin sekali untuk menempur murid-murid partai butong. Oleh karena itu, hal ini sungguh kebetulan sekali baginya, lalu sambil tertawa dingin pula ia pun berkata, Ciam Tai Hiap sungguh berlaku sangat sungkan sekali. Aku yang tak pandai bercakap-cakap, sungguh merasa sulit sekali, kata-kata apa yang sebaiknya ku ucapkan, maka dari itu, dengan sangat terpaksa aku berbalik meminta pengajaranmu saja. Hal itu berarti walaupun aku tidak dapat bercakap sepandainmu, tapi kepandaianku belum tentu berada di sebelah bawah kemampuanmu. Leng Hang Kiam Hek dan Sin Ho Chiampeng yang sudah lama juga bergelandangan di kalangan Kang O, segera paham apa maksud perkataan lawannya itu. Dengan tertawa dingin Leng Hang Kiam Hek lalu berkata, Ietai Hiap sungguh seorang yang arif bijaksana, hingga segala perkataanmu cocok sekali dengan watakmu, oleh karena itu, yang lebih baik dari ini aku kira tidak ada lagi, sambil berkata begitu, matanya dilirikannya ke arah Li Xiaohyong, dan setelah berdiam diri sejurus lamanya, barulah dia berkata, Chuan ini. Ietui segera berkata, Chuan ini adalah seorang kawanku yang bernama Li Xiaohyong, karena dia sudah lama mengagumi nama baik dari Partai Butong, teristimewa dalam ilmu pedangnya, maka dengan khusus dia datang untuk menyaksikannya. Tio Tai Hoap pun segera memotong perkataannya, orang ini adalah yang tempoh hari pernah kusinggung pada Suheng yaitu Li Heng. Leng Hang Kiam Hek hanya mengeluarkan perkataan Oh saja, lalu dia memandang lagi pada Li Xiaohyong sejenak, dan dengan tersenyum-senyum lalu dia merangkapkan sepasang kepalanya memberi hormat pada Li Xiaohyong. Li Xiaohyong pun dengan tertawa sopan membalas hormatnya. Ciam Peng segera maju ke muka sambil berkata, Marilah aku minta pengajaran iaitai hiap barang beberapa jurus. Kedua orang ini walaupun pada akhirnya tampaknya sangat hormat menghormati, tapi pada batinnya masing-masing mengandung perasaan kebencian yang memuncak, maka di kalbu masing-masing pihak terselip pula perasaan membunuh lawannya jika ada kesempatan terluang. Dalam pada itu mereka sedang sama-sama berpikir bagaimana care yang hendak dipakainya untuk menjatuhkan lawannya masing-masing. Kedua orang ini tidak berkata-kata lagi, mereka sedang memusatkan semangat mereka pada satu tujuan, meneliti pihak lawannya dengan penuh kewaspadaan, agar supaya pihak lawannya tidak sampai menyerobotnya terlebih dahulu. Pada saat itu Li Xiao Hiong sudah berdiri jauh-jauh dari situ, seakan-akan dia takut akan sinar pedang mereka yang sedang bertempur itu nanti jatuh ke atas kepalanya. Dalam saat mereka sedang menantikan lawannya bergerak, tiba-tiba dari pinggir pantai tampak beberapa orang yang sedang berlari-lari, menuju ke tempat di mana orang akan mengadu kepandayan. Dari kelari mereka segera dapat diketahui bahwa kepandayan mereka pun tidak rendah. Muka ciampeng segera berubah dan lalu bertanya, Ietai Hiyap ternyata tidak sedikit mengundang kawan-kawan, ya ia berkata demikian sambil tertawa dingin. Ietui sendiri pun merasa heran sekali atas kedatangan orang-orang itu. Beberapa orang ini setelah datang di tempat mengadu kepandayan silat itu, lalu mereka berhenti berlari. Mereka berdiri di samping. Ietui yang melihat kedatangan mereka itu, segera dia kenali bahwa mereka itulah Huan Taisheng, Beng Pek, Kie dan beberapa orang dari kota Wuhan yang mempunyai nama terkenal juga di kalangan Kang O. Beberapa orang ini memang kenal dengannya. Ietui lalu merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Kedatangan mereka ini semata metu untuk menyaksikan keramaian saja. Ietui yang mendapat kesempatan baik ini, tidak ingin dia melepaskan begitu saja, sambil tertawa dingin dia lalu berkata, Aku orang Shie sekalipun kepandayan ku tidak. Cukup sempurna, tapi sekali-kali tidak akan mendatangkan bala bantuan untuk membantuku dalam pertempuran ini. Ada pun maksud dari perkataan yang sebenarnya ialah ia seakan-akan berkata, Aku orang Shie hanya datang seorang diri saja, tetapi kamu datang tidak terbatas hanya seorang saja. Sambil tertawa dingin muka ciam pengkelihatan menjadi biru, kakinya segera ditarik dan tangannya memegang pedangnya erat-erat, kemudian menyabutnya keluar dari sarung pedangnya sambil berseru, awas serangan, kemudian pedang itu segera mengikuti gerak badannya maju ke muka. Gerakannya ini sangat ringan dan hebat sekali, dengan hanya mengeluarkan sinar kebiru-biruan, pedang itu meluncur ke jurusan pundak lawannya. Partai Butong memang terkenal sebagai golongan W.E.K. dalam ilmu pedang, tentu saja kepandayan pedangnya ini sangat luar biasa pula, tapi serangan ciam pengsekali ini dilakukan dengan gerak pura-pura saja. Dia belum lagi mengeluarkan jurus-jurus istimewa dari ilmu pedangnya itu. I.E.T.Hui memperhatikan sampainya ujung pedang itu, ditunggunya sampai pedang itu telah tiba dekat betul kepadanya, barulah dia segera menarik mundur kakinya satu langkah, kakinya itu lalu digerakannya separuh berputar, ketika sinar pedang itu lewat dari pinggir badannya, kemudian satu sinar berkelebat, entah dari mana dia telah menggenggam sebatang pedang panjang di tangannya. Dengan sekali bergerak saja dia telah mempertunjukkan jurus H.U.Y.L.E.C.E. H.Y.N., naga terbang mengunjukkan diri, dari ilmu pedang S.Y.O.Y.Q.I.T.S. dari Partai Kongtong. Dan dengan pergerakannya itu dia telah memperlihatkan pada orang banyak yang dia sudah mencapai tingkat yang sempurna dalam ilmu pedangnya itu. Tipu S.Y.O.Y.Q.I.T. se-ini adalah yang tempoh hari dipergunakan oleh Ligok, dia dengan menuruti ilmu pedang asli dari Partai Kongtong itu, lalu kemudian dia ubah menjadi lehi sulit dan rumit, dengan tipunya ini Ligok pada 10 tahun yang lalu telah berhasil mendapatkan gelar sebagai ahli pedang nomor satu sejagat, dengan melihat caranya ini teranglah bahwa ilmu tersebut bukanlah ilmu sembarangan. Sekali orang mengadu kepandayan di antara jago-jago itu, begitu turun tangan saja, sudah dapat diketahui apakah lawannya itu sesungguhnya mempunyai kepandayan tinggi atau tidak. Demikian pula halnya I.E.T. H.U.Y., Sekali ia mengeluarkan jurusnya tersebut, Ciampeng sudah mengetahui yang pada hari itu dia sesungguhnya tengah berhadapan dengan seorang lawan yang pandai dan berat. Maka dengan memiringkan badannya dia lalu membabat pergelangan tangan lawannya dari sebelah bawah ke atas. Jurusnya ini dilakukan beruntun-runtun, namun demikian sekalipun dan menyerang berturut-turut, serangannya ini tidak kelihatan kegugupannya, hal itu sungguh care yang paling sempurna yang dapat dipakai oleh orang-orang atau murid-murid dari Partai Butoh. Dengan sportif lalu I.E.T. H.U.Y. berkata, ilmu pedang yang bagus, lantas dia balas menyerang lawannya dengan ganas, di samping itu dia tidak lupa menjaga dirinya rapat-rapat dengan pedangnya sehingga membentuk satu lingkaran di sekeliling badannya untuk menjaga serangan lawannya. Sinar pedangnya yang kelihatan berkelebat-kelebat itu, kemudian tampak sebentar ke atas sebentar ke bawah. Menyerang ke arah lawannya, yang sesungguhnya merupakan salah satu jurusin Leong Hian Wee, naga sakti memperlihatkan ekornya, dari tipu Siao Yang Kiyulit Se. Ciam Peng mengeluarkan suara siulannya, Leng Hang Kiam Hek yang berdiri di sampingnya, mengetahui yang suteenya ini sudah mulai naik darah, itulah sebabnya mengapa Ciam Peng memperoleh gelaran Sin Ho, sebab sudah menjadi kebiasaannya, sebelum dia membunuh orang, terlebih dahulu dia mengeluarkan suara siulannya ini, benar saja sesudah bersiul itu tampak pedangnya diputar-putar bagaikan biang lala saja mengurung lawannya. Setiap serangan yang dilancarkannya selalu diarahkannya ke tempat-tempat yang berbahaya dari badan lawannya. Menyaksikan pertempuran macam ini, sungguh cocok sekali dengan keinginannya sendiri, karena dia mengetahui, sekali salah satu orang menderita luka-luka, maka jalan damai tak mungkin dapat dipergunakan lagi. Ilmu pedang kedua orang ini masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, seperti tipu siow yang kiyu itsa yang dipakai oleh Iet Hui, sungguh-sungguh mengejutkan orang sebab setiap serangannya selalu disertai angin yang bersuitan kerasnya. Tapi partai butong dengan menggunakan kiyo kiyong lian huan kiam, ilmu pedang berantai, yang beberapa puluh tahun lawannya disebut-sebut sebagai leluhurnya ilmu pedang di kalangan keng ou pun tidak lemah, sebab setiap jurus dilakukan dengan amat mantap serta dilakukan secara berantai, seperti juga air sungai tiang keng yang tidak putus-putusnya mengalir. Sekali kedua orang ini turun tangan, sebentar saja sudah sepuluh jurus lebih dilewatkan, orang banyak yang menyaksikan hal itu hanya melihat sinar. Pedang berkelebat kian kemari tak putus-putusnya, sedangkan sinar pedang memenuhi angkasa. Hanya Li Xiao Hiong seorang saja yang menyaksikan ilmu pedang tersebut merasa bahwa partai kongtong dan butong memperoleh nama yang tersohor di kalangan keng ou bukanlah didapatkan dengan secara kebetulan saja. Diam-diam dia memperhatikan setiap serangan yang dilancarkan oleh kedua orang ini, dia merasa sekalipun ilmu pedang kedua orang itu tampaknya sangat rapat, tapi masih terdapat lowongan yang terbuka. Dalam hal ini bila bukan seorang yang ahli dalam ilmu pedang, lowongan itu tak mungkin dapat terlihat begitu saja. Diam-diam dia tersenyum seorang diri, lantas dia mengerti yang ilmu pedang Kiyo Chiai Kiam Hoat sekalipun tampaknya tidak berguna, tapi khusus untuk dipergunakan melawan ilmu pedang tersebut. Sewaktu Bwe San Bin menciptakan ilmu tersebut, dia setelah bersusah payah berapa tahun lamanya, barulah terbentuk ilmu tersebut. Waktu dia pertama kali berhasil membentuk ilmu tersebut, sebelumnya dia sudah memahami titik kelemahan ilmu pedang dari tiap-tiap partai. Sepuluh jurus telah berlalu pula, sedangkan kedua orang ini masih belum ketahuan yang mana yang akan menang dan yang mana pula yang akan kalah. Selagi mereka bertanding satu sama lain, tiba-tiba sebagian besar rawan gelap gulita, sedangkan sinar pedang masing-masing bertambah menyeramkan saja tampaknya. Sesaat kemudian dengan secara mendadak hujan besar turun dengan derasnya bagaikan ditumpahkan dari langit. Orange yang sedang menyaksikan pertempuran itu segera berlari-lari ke bawah Loteng Oe Yeho Lawu untuk menghindarkan diri mereka dari serangan hujan besar itu, tapi kedua orang yang sedang melangsungkan pertempuran tersebut, tetap saja bertarung mati-matian di bawah hujan deras itu. Kedua orang ini boleh dikatakan telah menunjukkan kepandayan yang lihai sekali dari keturunan kedua masing-masing partai mereka, yaitu Butong dan Kongtong, sekalipun mereka ini bukan ahli waris dari masing-masing partai mereka, tetap mereka memandang sangat penting pertempuran sekali ini, sedikitpun tidak mereka acuhkan hujan yang turun sangat lebatnya itu. Serta merta di antara suara hujan itu terdengar suara orang menyanyi, dahulu ada seorang bernama Kiyang Tai Kong, sampai umur 70 masih tidak berguna, sambil memikul terigu dia berjualan di jalan-jalan, tiba-tiba terbit hujan dan angin. Para penonton pertempuran itu merasa sangat takjub, karena mengapa di bawah hujan lebat begini dan malam yang demikian larutnya dan gelap gulita masih ada orang yang bernyanyi. Suara nyanyian itu makin lama makin dekat, lalu di antara hujan itu tampak mendatang seorang yang jalan dengan sempoyongan, sambil menyanyi orang itu memukulkan kayu yang berbentuk panjang seperti genang. Melihat ini orang banyak bertambah heran dan tercengang. Orang itu ketika melihat ada orang yang bertempur dengan menggunakan pedang, lalu tertawa besar, kemudian berjalan sambil bernyanyi lagi, ha, ha, sungguh ramai sekali, hurray, kedua orang bertempur seru dan ramai, hurray, hurray, di kota yang ciu ada kuil suat libyo, sedangkan di kota tin kang terdapat lian huan tu, sambil menyanyi, ia berjalan terus, dan sewaktu dia berjalan sampai di bawah loteng, lalu dia menjatuhkan dirinya duduk di dekat li selaw hiong, lalu dia bernyanyi lagi, dahulu ada satu tempat yang sangat bagus, tempat itu bila tak salah bernama hang yang, di kota hang yang itu lalu muncul cuhang bu, dalam sepuluh tahun ada sembilan tahun menderita musim kemarau. Tung Tung Chiang, Tung Tung Chiang. Sambil menyanyi dia memukul gendangnya, ramainya bukan buatan. Dia berbuat demikian seakan-akan di sampingnya tidak ada orang lain lagi. Huan Ta Seng yang melihat dandanannya seperti juga seorang pengemis, muka dan kepalanya sangat bersih sekali, sepasang matanya putih bagaikan batu giyok, dan kukunya panjang-panjang. Tiba-tiba dia teringat akan seseorang, maka dengan suara yang perlahan dia lalu membisik di kuping Beng Pek Kie, bisikan mana telah menyebabkan muka Beng Pek Kie berubah, siapa dengan muka yang heran sekali dia memandang pada orang itu. Li Xiao Hiong yang melihat gerak-gerak kedua orang ini, hatinya tertarik, tapi dengan tenang sekali dia tetap duduk di situ. Sewaktu orang itu memutar kepalanya, dia lihat bahwa Li Xiao Hiong duduk di sampingnya, mukanya berubah, lalu dia memperhatikan Li Xiao Hiong ini, kemudian dia tertawa pada Li Xiao Hiong. Li Xiao Hiong pun lalu tertawa pula pada orang itu, Huan Ta Seng dan Beng Pek Kie yang melihatnya pun merasa keheran-heranan. Pada saat itu pula Yie Hethui dan Chiampeng yang sedang bertempur seru itu, tiba-tiba mendengar suara nyanyian itu, sangat mengganggu konsentrasi pikiran mereka. Pada umumnya bila dua orang yang mempunyai kepandayan yang sempurna sedang berkelahi, perhatian mereka sedikit pun tidak boleh terganggu. Hujan masih turun. Dengan derasnya, lalu ditambah lagi dengan nyanyian dan gendang, sehingga kedua orang itu tidak dapat bertempur sebaik semula, karena hati mereka sudah mulai kacau rasanya. Kedua orang itu merasakan semangat mereka tidak sebaik tadi, sedangkan permainan pedang mereka pun tidak setangkas semula, tapi kedua orang ini insyaf bahwa pada saat ini adalah saat-saat yang menentukan. Leng Hang Kiam Hek paling merasa khawatir sekali, pada waktu itu setindak demi setindak dia berjalan mendekati, tidak terasa lagi dia sudah berada di bawah hujan. Pada saat itu setelah mengeliatkan serangan pedang lawannya, Chiampeng dengan memiringkan tubuhnya maju merangsak lawannya, tangan kirinya dipakai menotok pergelangan tangan Ie Thui yang memegang pedang, sedangkan dengan tangan kanannya dia menotok jalan darah liuk yang pada tubuh lawannya. Serangan ini sebenarnya sangat berbahaya sekali, mereka yang sedang bertempur dengan serunya ini sungguh-sungguh hebat sekali, seharusnya Chiampeng tidak boleh melakukan penyerangan macam begitu, sebab dengan menyerang demikian ini, badannya tidak cukup terjaga, sebab kedua-dua tangannya sudah digunakan untuk menyerang lawannya, maka Leng Hang Kiam Hek yang melihat dari samping tidak terasa lagi berseru kaget, karena dia tahu yang saudara seperguruannya ini pasti akan menemui bahaya, buru-buru kakinya ditotolkan untuk berlompat maju, tapi dia sudah terlambat satu langkah. Ie Thui dengan teguhnya memasang kuda-kudanya di tanah, badannya dengan sekonyong-konyong ditarik mundur, tangan kanannya dikendorkan, sehingga pedangnya pun menjadi agak kendor. Sewaktu pedangnya itu hendak turun kembali titik tiba-tiba dibalikannya, pedangnya itu dari arah luar lantas dengan cepat menjurus menotok jalan darah Chiang Tai di tubuh Chiampeng. Caranya dia melakukan serangannya ini, sungguh tepat sekali, pedang yang berada di tangannya secara kendor sekali sudah berhasil mengelitkan totokan Chiampeng, sedangkan dengan penyerangan pedangnya ini, dia menotok jalan darah Chiampeng, tipe macam demikian, tidak terdapat pada golongan partai manapun, kecuali partainya sendiri, hanya dengan perubahan yang sekonyong-konyong dari Ie Thui, sungguh-sungguh berada di luar dugaannya lawan sama sekali. Chiampeng ingin berkelit sudah tidak sempat lagi, tanpa denyana tubuhnya lalu jatuh ke bumi. Pergerakan Leng Hang Kiam Hek seperti angin, tapi sekali ini waktu dia memburu maju, ternyata tubuh Chiampeng sudah terlebih dahulu jatuh ke muka bumi, sedangkan tangannya masih tetap memegang pedangnya, tapi mukanya pucat kuning, sedangkan kedua matanya telah terpejam. Dalam kekagetannya ini, Leng Hang Kiam Hek tanpa memperdulikan segala sesuatunya lagi lalu membungkukan badannya memeluk tubuh Chiampeng, lalu diaperiksa luka adik seperguruannya ini. Para penonton pun pada berteriak pula menyaksikan kejadian itu, tanpa memperdulikan hujan lagi lalu mereka berlari-lari ke muka kedua orang itu. Li Xiao Heong yang melihat orang aneh itu, tidak ingin memperdulikan keadaan mereka, tampak dia terus saja bernyanyi-nyanyi, oleh karena itu, dia pun duduk tidak ingin meninggalkan tempat itu. Leng Hang Kiam Hek yang melihat Chiampeng kena ditotok jalan darah Chiang Tainya, dia merasa gugup dan marah, lalu dia berkata, bagus, bagus, ilmu pedangkong. Tong benar-benar sangat lihai sekali, sekarang ternyata partai butong boleh dikatakan sudah kalah olehmu. Pada saat itu seluruh pakaian iaat hui basah kuyuk, sedangkan badannya pun terasa sangat capai sekali. Bila sampai Leng Hang Kiam Hek turun tangan terhadapnya, dia tahu yang dia tidak mungkin dapat melayaninya lagi, buru-buru dia berkata, apakah Tuan ingin mencoba pula? Tanda tanya. Dengan perasaan marah yang memuncak Leng Hang Kiam Hek berkata, aku pasti tidak akan menarik keuntungan dari keadaanmu itu, kepandaian orang Syiah itu, walau bagaimanapun akhirnya aku ingin coba merasainya. Di depan para pendekar, dari kota Buhan ini dia telah mengeluarkan perkataan yang pantas sekali, tapi hal itu bukan terbit dari hatinya yang jujur, adalah karena setelah dia melihat keadaan Chiampeng cukup membahayakan, oleh karena itu, dia harus pergi cepat-cepat untuk mengobatinya. Sambil mendukung tubuh Chiampeng dia lalu membentak Tio Tai Hoa yang berdiri di sampingnya, masih belum mau jalan. It It Hui berkata pula, harap kau beritahukan kepada gurumu, kasih tahu padanya bahwa kawan lamanya dari Gunung Kongtong sebelah barat, pada sepuluh tahun yang lalu mungkin ketinggalan sesuatu di tempat, bila memang barang tersebut masih ada di sana, tolonglah dikembalikan saja pada pemiliknya yang sah. Dengan marah Leng Hang Kiam Hek menjawab, dalam batas waktu satu bulan lamanya, guruku pasti akan mengunjungi Gunung Kongtong, harapkah sambut kedatangannya nanti. Sambil menengadahkan kepalanya It Hui tertawa lalu berkata, baik, baik, pertemuan di puncak Gunung Tai San pada musim rontok ini, aku masih mengharapkan kau pun dapat datang juga, untuk memberi pelajaran terhadapku. Dengan masih tetap marah Leng Hang Kiam Hek menjawab, sudah tentu. Badannya segera berkelebat, sambil mendukung tubuh Chiampeng di alari pesat sekali seperti terbang saja cepatnya. Li Xiao Heung yang mendengar percakapan kedua orang itu, dia sudah tahu perhubungan antara Partai Butong dan Kongtong tidak dapat didamaikan lagi. Kini perhubungan mereka ini bagaikan air dengan api saja yang tidak dapat bercampur baur pula, lalu dia menolehkan kepalanya memandang pada orang aneh itu, dia lihat orang itu tambah lama suara nyanyiannya bertambah kecil dan perlahan, seakan-akan pada saat itu dia sudah jatuh teridur. Li Xiao Heung lalu tersenyum, kemudian dia bangun berdiri berjalan ke arah It Hui sambil berkata, kepandain ilmu pedang I E Heng sungguh-sungguh luar biasa sekali, hari ini metu Xiao Heung benar-benar sudah terbuka. Lalu dia pun berkata pula terhadap Huan Ta Seng dan kawan-kawannya, hari ini aku menjadi tuan rumah, untuk pergi ke Hang Lin Pan untuk minum sampai puas guna memberi selamat pada I E Heng, apakah kalian setuju? Tanda tanya. Dengan segera I E Hed Hui berkata, atas kebaikan Li Heng ini, Xiao Teh E merasa berterima kasih sekali, hanya Xiao Teh E harus segera kembali ke Kongtong untuk memberitahukan urusan ini kepada guruku, setelah berdiam sejurus lalu dia melanjutkan perkataannya, masih ada Chit Biao Sin Kun yang muncul kembali di dunia rimba persilatan. Xiao Teh E pun harus segera memberitahukan pula kepada guruku supaya dia bisa bersiap-siap. Li Xiao Hiong lalu berkata, karena I E Heng mempunyai pekerjaan penting tersebut, Xiao Teh E pun tidak dapat memaksa menahanmu, hanya perpisahan hari ini, bila di kemudian hari kita tidak dapat saling bertemu kembali, Xiao Teh E sungguh merasa kecewa dan bersedih hati sekali. Dengan tertawa lalu I E Hed Hui berkata, kepergian Xiao Teh E sekali ini, justru ingin menyelesaikan suatu pekerjaan, bila pekerjaan ini telah dapat aku selesaikan, Xiao Teh E pasti akan datang kemari lagi, Li Heng boleh berpesta pora dengan kawan-kawan selama 10 hari. Dan kita berpisah dahulu untuk sementara waktu. Sehabis berkata begitu, lalu dia memberi hormat kemudian dia berangkat pergi secepat terbang, hingga dalam waktu sekejap mati saja bayangannya telah lenyap di telan gelap pekat dalam hujan rintik-rintik itu. Sesudah itu mendadak sontak, Huan Taeseng datang menghampiri sambil berkata dengan suara yang perlahan, Li Heng apakah kenal dengan orang itu, sambil menundingkan jarinya menunjuk ke arah orang aneh yang masih duduk di emper rumah makan tersebut. Li Xiao Hiong sambil menggelengkan kepalanya menjawab, tidak kenal. Baru saja Huan Taeseng ingin membuka mulutnya untuk bicara lagi, tiba-tiba dia menguap, maka perkataan yang hendak diucapkannya itu segera ditelan kembali. Beng Pek Kye pun segera datang menghampiri sambil berkata, di bawah hujan bukankah tempat yang layak untuk bercakap-cakap, Li Heng lebih baik turut kami sekalian untuk naik ke kapal kembali. Sambil tertawa Li Xiao Hiong lalu berkata, Xiao Tei masih merasa aneh sekali, Xiao Tei masih ingin berdiam di sini untuk beberapa waktu, Huan Heng dan Beng Heng silahkan saja pulang dahulu. Huan Taeseng terpekur sebentar lalu berkata, begitu pun baik, tapi siapa tahu Li Heng akan menjumpai hal-hal yang aneh, hanya kami sekalian ingin berjalan terlebih dahulu. Begitupun Beng Pek Kye tampaknya tidak suka berdiam lebih lama lagi di situ, sambil memberi hormat lalu dia menarik tangan Huan Taeseng dan kawan-kawannya lain untuk meninggalkan tempat itu. Li Xiao Hiong lalu menggunakan tangannya menyek air hujan yang melekat di mukanya, kemudian dia balik ke emper rumah makan tersebut. Di sana dia melihat orang aneh itu seperti sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka setelah berdiri sesaat lamanya, lalu dia pun duduk di pinggir orang aneh itu. Setelah duduk sejurus lamanya, hujan makin kecil turunnya, di ufuk timur kelihatan Fajar hampir menyingsing, sedangkan orang aneh itu masih tetap tidak bergerak dari tempatnya. Li Xiao Hiong lama-lama menjadi tidak sabar, lalu berkata pada dirinya sendiri. Bila sampai kejadian saat ini ada orang yang jalan mendatanginya, bukankah akan menerbitkan buah tertawan saja tak lama antaranya Fajar mulai menyingsing. Dugaan Li Xiao Hiong ini tepat benar. Dari arah pantai, Li Xiao Hiong melihat orang datang, malah yang datang itu tidak terbatas satu orang saja. Pandangan matanya sangat tawa sekali, dari jauh dia melihat yang datang itu semuanya adalah wanita, di antara keempat wanita itu masing-masing memegang sesuatu barang, sedangkan seorang wanita yang berjalan di muka adalah bertangan hampa. Li Xiao Hiong diam-dian mengeluh pada dirinya sendiri, dia berpikir wanita itu pakaiannya mewah-mewah, sedangkan dia sendiri kini sedang duduk berdampingan dengan seorang pengemis, hal itu bukankah suatu hal yang memalukan sekali? Dalam hatinya dia rasakan berdebar-debar ketika dia melihat seorang wanita yang berjalan di muka menunjuk ke arah tempat duduknya sambil menunjukkan muka yang berseri-seri terhadapnya. Dia semakin merasa heran, dan dia tidak pernah berkenalan dengan wanita muda itu, sebaliknya mengapa wanita itu menunjuk ke arahnya, Mungkinkah dia tengah menertawakan aku, tapi agaknya wanita itu tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Wanita muda itu memakai baju yang berwarna hijau, rambutnya lebat sekali, sedangkan alisnya indah bagaikan dilukis. Di pagi hari begini seakan-akan dah melihat gadis dalam sebuah lukisan saja. Li Xiao Hiong tidak terasa lagi dia telah melirik ke arah wanita itu. Wanita muda itu semakin lama semakin dekat saja, malahan dia berjalan ke arah tempat duduk Li Xiao Hiong sendiri, di belakangnya keempat wanita itu agaknya adalah budak-budaknya, mereka masing-masing memegang sebuah sudut dari tapang yang lemas. Li Xiao Hiong merasakan seakan-akan dia tengah bermimpi saja, semakin melihat keadaan tersebut dia merasa semakin aneh saja, tapi satu hal yang paling aneh ialah justru wanita muda itu ketika berjalan sampai di mukanya lalu dia melemparkan sebuah senyuman yang manis sekali. Li Xiao Hiong yang memperoleh sebuah senyuman ini, merasa bahagia sekali, sehingga membuat dia tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya dengan perasaan yang bingung dia berdiri terpaku di situ. Keempat budak yang berjalan di belakangnya itu sewaktu sampai di muka pengemis itu, lalu mereka angkat tubuh pengemis itu kemudian dibaringkan pada sebuah tapang yang mereka bawa, ketika itu pengemis itu membuka matanya, setelah memandang keempat penjuru, lalu dia tidur kembali, melihat kejadian tersebut, sungguh-sungguh membuat Li Xiao Hiong menjadi heran sekali, dengan terpesona dia tetap memandang pada wanita muda itu, sedangkan wanita itu kembali memberikan sebuah senyuman lagi kepadanya. Maka dengan tersipu-sipu Li Xiao Hiong segera memberi hormat pada wanita itu sambil berkata, K.H.O. Niu. Dia hanya dapat mengeluarkan dua patah kata saja, lalu dia pun tidak dapat mengucapkan perkataan selanjutnya. Oleh karena itu, dia pun tidak mengetahui siapakah gerangan wanita itu, juga dia tidak mengetahui antara wanita muda itu dengan pengemis tersebut mempunyai hubungan apakah, mengapa pula keempat muda itu membawa pergi pengemis tersebut, lagi pula apa maksud wanita muda itu memberi senyuman kepadanya. Wanita muda tersebut ketika melihat Li Xiao Hiong berbuat demikian, untuk ketiga kalinya dia memberi sebuah senyuman lagi. Saat itu sudah menjelang pagi, matahari sudah mulai memancarkan sinarnya. Keempat budak itu setelah meletakkan badan pengemis itu di atas tapang, lalu masing-masing memegang setiap sudutnya kemudian mereka berjalan pergi dari mana mereka datang tadi. Wanita muda itu tampak memainkan sudut matanya seketika, tiba-tiba lalu dia berkata dengan suaranya yang amat merdu sekali, ayahku telah menerima layananmu yang sempurna, aku amat merasa bersyukur dan berterima kasih sekali pada Tuan. Malam ini aku akan menyediakan arak untuk menjamu Tuan. Sudah apakah kiranya Tuan mampir ke perahu kami, untuk saling mempererat persahabatan kita sehabis berkata begitu, sekali lagi dia memberi hormat dengan takzimnya, lalu dia memutar badannya untuk berjalan pergi. Sejurus lamanya Li Xiao Hiong terpesona, hingga dia lupakan segala kejadian-kejadian yang baru saja berlalu. Wanita muda yang demikian cantiknya ini adalah anak dari pengemis tersebut. Sekian pula lamanya ia terheran-heran dengan takjubnya, memikirkan akan adanya hal yang seaneh itu, tapi mengapa pula wanita muda itu mengundangnya datang ke perahunya untuk minum-minum, setelah dia mengatakan bahwa Li Xiao Hiong telah melayani ayahnya dengan telatan. Betulkah pengemis ini ayahnya yang sebenarnya? Tapi walaupun benar pengemis itu adalah ayahnya, Li Xiao Hiong tidak pernah merasa melayani ayahnya dengan teliti. Dan pula yang mana kapalnya yang dikatakannya perahu itu, aku pun tidak mengetahui, sebab di sungai itu banyak sekali kapal-kapal yang berlabuh, lagi pula bagaimana bentuk kapalnya itu. Sekalipun dia sendiri sangat ingin bertandang ke kapal wanita itu, tapi ia tidak bisa mencari yang mana kapal mereka itu. Aneka ragam pertanyaan yang tak putus-putusnya membuat otaknya bekerja keras. Kejadian yang aneh, kejadian yang aneh, sungguh-sungguh satu kejadian yang langka, tapi waktu berpisah wanita muda itu rasanya sangat berat sekali, hal itu sungguh-sungguh mengherankan sekali, hingga tepat seperti apa yang dikatakan oleh Huan Taseng. Berkata sampai di sini lalu tiba-tiba ditepuknya dahinya dan dia berkata, Aku sungguh bodoh. Huan Taseng tampaknya mengetahui benar latar belakang dari pengemis itu. Aku akan pulang menanyakan hal ini kepadanya, tanpa mengatakan sesuatu padaku, tentu dia sudah mengetahui persoalannya. Oleh karena itu, soal ini lalu dikesampingkannya saja untuk sementara waktu, sambil membersihkan bajunya, lain dia berjalan ke arah pantai untuk menantikan datangnya tukang perahu yang dapat membawa dia menyeberangi sungai itu. Tapi waktu perahu itu tepat berada di tengah-tengah sungai, dia melihat air sungai berombak-ombak, hatinya pun terasa kacau seperti air sungai itu pula. Dalam waktu 10 tahun sewaktu dia berada di kamar batu untuk mempelajari ilmu kepandainya itu, dia sudah menjadi biasa hidup seorang diri dengan cara yang sederhana sekali, kecuali dia sudah sangat biasa dalam melatih diri, di luar itu tidak ada sesuatu yang dipikirkannya, tapi pada saat itu dia baru saja 4 atau 5 hari menerjunkan dirinya dalam kalangan Kang O. Kini banyak sekali pekerjaan yang harus dipikirkannya, yang meminta penyelesaiannya. Ternyata tugas yang diberikan oleh Bwe San Bin adalah begitu sulit dan berat. Ingatannya pada kejadian 10 tahun yang silam, kejadian yang amat menyedihkan, telah menimpa dirinya kembali mendadak sontak terlintas di otaknya. Walaupun peristiwa itu ia sudah mulai agak lupa karena lamanya masa berlalu, tapi saat itu tiba-tiba segar kembali dalam ingatannya. Ditambah lagi dengan pengalamannya yang sangat manis pada beberapa hari yang lain, dengan memeras tenaga, dia telah berhasil menolong wanita muda Shifui yang mempunyai matah yang sangat indah itu. Tampaknya ia seakan-akan minta belas kasihan dan wanita yang berbaju hijau itu yang mempunyai gaya tertawa yang manis sekali yang dia temui di bawah loteng rumah makan O. Iye Holau, kesemuanya itu membuat dia merasa bingung sekali. Wanita-wanita itu adalah wanita pelacur dari Hang Lim Pan. Sekalipun Li Xiaohi Yong sangat benci atas pekerjaan wanita-wanita tersebut, namun perasaannya merasa amat tertusuk membuat ia menjadi sangat terharu akan hal itu. Belum pernah seumur hidupnya ia mengalami hal demikian. Tanpa disadarinya, batin Li Xiaohi Yong telah terpengaruh pula oleh kecantikan wanita muda itu. Dalam berpikir demikian tekunnya ini, tidak terasa lagi peraunya sudah mendekati pantai. Di pantai kusirnya sedang menantikan kedatangannya. Kusirnya itu duduk termangu-mangu di atas keretanya. Ia merasa sangat lelah dan terkantuk selama menantikan majikannya itu. Ia sangat sayang dan hormat sekali pada majikannya itu, karena ia tahu bahwa majikannya itu adalah seorang manusia yang ramah dan baik hati dan lagi mempunyai simpati besar pada orang lemah, melarat dan juga pada orang yang hidup tertekan seperti para pelacur itu. Ketika kusirnya melihatnya sudah datang, dengan girang sekali dia segera melompat dari keretanya, lalu membukakan pintu kereta dan dengan hormat sekali dia bertanya, Sudah ingin pulangkah Elo ya, majikan? Li Xiaoheng hanya menggut saja, dalam hatinya ia berpikir. Rupanya tiap-tiap orang mempunyai keinginannya sendiri-sendiri. Bila dibandingkan dengan orang lain, tentu bedanya akan sangat jauh pula, umpamanya saja kusirku ini, ketika melihat kedatanganku, dia kelihatannya begitu girang dan puas sekali. Sesudah sampai di rumah, kusirku yang kelihatannya penat itu baru dapat tidur dengan nyenyaknya, karena dia tidak lagi harus menantikan majikannya sampai pagi. Untuk dan sampai hari ini, aku masih belum mengetahui apa harapanku, Aku hanya tahu yang aku mempunyai satu keinginan yang kuat sekali dan aku mengharapkan yang keinginanku itu akan tercapai. Bila demikian halnya, barulah terhiting yang cita-citaku akan terpuaskan. Lalu dia menghampiri kereta tersebut dan kemudian, naik kereta. Sambil menarik napas panjang, dia berkata, Hanya mungkinkah angan-anganku itu akan tercapai? Dalam ruangan keretanya yang sangat sempit dan kecil itu, dia memandang ke pojok keretanya itu. Pada saat itu dia sangat mengharapkan sekali wanita yang tempoh hari menyembunyikan dirinya di situ, agar dapat kembali duduk di sampingnya. Kemudian Li Xiao Hong memerintahkan saisnya untuk mempercepat jalan keretanya. Karena jarak dari pantai ke rumahnya sangat dekat, maka dalam tempo beberapa menit mereka sudah sampai. San Buwee Cupeoho baru saja menutup pintu tokonya, sedangkan pelayan-pelayan sedang mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Mereka tampak sangat mengantuk sekali. Li Xiao Hong hanya menganggutkan kepalanya saja atas sambutan pelayannya itu, yang tampaknya begitu rajin-rajin, kemudian dia langsung masuk ke kamar wanita muda itu. Tanpa mengetuk pintunya lagi, dia sudah memasuki kamar wanita muda itu, karena dia sudah kebiasaan selama bertahun-tahun hidup di kamar batunya, terhadap segala adat istiadat halayak ramai dia kurang mengetahui jelas, itulah sebabnya mengapa peraturan antara laki-laki dan wanita, dia tidak tahu jelas, maka terjadilah tindakannya yang Semirono itu memasuki kamar orang, sekalipun dia banyak sudah membaca buku-buku, tapi setiap dia mengerjakan sesuatu selamanya dia sering lupa, karena dia sudah kebiasaan apa yang dikerjakan tanpa dipikir baik buruknya terus saja dia lakukan menurut suara hatinya. Wanita muda itu didapatinya sedang duduk termenung di atas ranjang, ketika melihat Li Xiaohyong masuk, ia tampak amat girang lalu memanggil Li Xiaohyong. Sebaliknya Li Xiaohyong sendiri merasa gembira pula, dengan tersenyum-senyum dan dengan suara yang lembut dia berkata, K.H.O. Nio, Nona, pasti dapat beristirahat dengan tenang sekali, bukan? Lalu tampak alisnya terangkat naik, sinar matanya yang cemerlang memancar dari mukanya yang sedari tadi kelihatan bersedih hati. Kini romannya yang sedih itu sudah berubah menjadi lebih bercahaya. Dengan perasaan malu-malu dia berkata, Aku si Fui. Fui kaha Onio, kata Li Xiaohyong selanjutnya. Dengan sekonyong-konyong saja dalam hatinya timbul perasaan yang tenteram dan damai. Di wajah wanita muda itu terbayang seakan dia merasakan bahwa dia telah mempunyai tulang punggung yang kuat sekali, karenanya dia tidak usah banyak memikirkan soal dirinya lagi yang hidup sebatang kero itu. Wanita muda itu karena amat malunya, dia menundukkan kepalanya, karena ia maklum bahwa seorang wanita yang belum berumah tangga dan berani memberitahukan namanya di hadapan pemuda asing adalah terlarang pada saat itu. Hal itu telah dilakukannya, karena dia sangat tertarik serta mempunyai kesan yang baik sekali atas diri pemuda itu, karena Li Xiaohyong adalah seorang pemuda yang tampan serta masih muda belia, sangat sopan santun, welas asih dan periang, sehingga hal itu semuanya telah berhasil membuka pintu hatinya. Sebaliknya pemuda Kim Ie, mempunyai suara yang sangat jelek dan berwajah sangat dingin. Sejak kecil pemuda-pemuda yang pernah dijumpainya, kalau bukan petani pastilah ia pencuri atau perampok. Walaupun dia tidak mengerti akan tindak tanduk Li Xiaohyong ini, bahkan dia pun sama sekali tidak saling mengenal, tapi perasaan aneh telah merasuk di kalbu masing-masing. Perasaan ganjil ini semakin bersemi dengan segarnya di hati kedua muda-mudi yang belum begitu saling mengenal. Sewaktu-waktu bila keduanya bertemu, acap kali membuat muka mereka kemerah-merahan, itulah yang disebut cinta pertama yang membuat seseorang itu melamun, berkhayal ke soal yang muluk-muluk dan indah-indah saja. Perasaan tersebut lebih-lebih menonjol pada pemuda dan pemudi yang masih bujangan.